Ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket. Setiap orang diantara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Nggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragukan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima nggak ya? Nah kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubahat, apa kata Nabi S.A.W., halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal yang samar-samar? Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubahat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba, yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya. Sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuruh, ada serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubahat pun masuk di sini. Ragu pun, nggak ada dalilnya. Atau mungkin demah, ya sudah lah. Gitu dong.